Artinya ketika kemudian meng-counter narasi-narasi yang sifatnya pesimisme seperti itu Nah ini bagaimana kampanye yang sifatnya positif dan optimisme ini dikemas Sehingga tidak sampai, tidak hanya kemudian data-datanya saja yang disampaikan Tapi juga menyentuh aspek emosional dari para pemilih Justru itu yang penting bagaimana, yang jelas kita juga akan menarasikan yang lebih komprehensif ya Membangun Indonesia yang keperluhensif, yang memberikan harapan ke depan untuk Indonesia maju Tapi sekali lagi saya ingin terus tim kampanye akan terus mengerucut bagaimana Menyentuh-mentenuh yang emosional, yang kadang dikapitalisasi oleh sosial media Mau dari kubu sebelah, itu sesuatu yang sekedar hanya seolah-olah persoalan yang muncul itu Adalah selalu menarasikan hal yang dibuat oleh Pak Jokowi ini Tidak menyentuh ke persoalan-persoalan aspek kalangan menengah bawah Sementara yang kita lihat misalnya dengan dana desa Berapa desa sekarang yang dibangun dengan jembatan-jembatan yang dulu tidak bisa terbangun Kemudian pasar desa, kemudian badan usaha milik desa Tambahan perahu, tambahan embung, irigasi, kemudian jalan tani, penambahan air bersih MCK Tambahan sekolah untuk paut, itu banyak hal Ya Pak Jokowi lah yang memang atas memang konstitusi Tapi bagaimana kehendak Pak Jokowi untuk menyalurkan uang untuk tumpah di desa Kemudian muncul berbagai kegiatan, keragaman untuk menambah hal yang menyangkut masalah ekonomi desa Itu harus kita sampaikan ke publik Supaya tidak terus-menerus kita dihantam dengan urusan-urusan yang melihat bahwa Pembangunan jalan tol tadi dikatakan, wah kok tolnya mahal Di dalam persoalan mahal jalan tol juga harus dilihat pada saat 6 jam kesuka bumi Kemudian jalurnya menjadi 2 jam, setengah 2, setengah jam Berapa BBM yang dikeluarkan? Kemudian Pak Jokowi sudah mengatakan, itu kan hanya untuk res area yang komersial Sekarang Pak Jokowi sudah menyampaikan res area adalah 3 banding 1 Satu komersial, satu non-komersial dikerjasamakan dengan pemerintah daerah bersama jasa marga Disitulah pelaku-pelaku usaha kecil yang menang mikro, bahkan gurem akan berjualan Sehingga yang terpotong jalan tol, yang dulunya merasa dirugian jalan tol Akan masuk ke res-res area non-komersial dengan restribusi tapi bukan dengan sewa Misalnya yang semacam-macam itu harus dijelaskan Mas Jadi artinya kondisi seperti ini, petahana dengan optimismenya, penantang dengan pesimismenya Apakah memang akan terus berlanjut sampai akhir kampanye berlangsung? Menurut saya iya, karena memang strategi dasar dari penantang adalah memotret petahana secara negatif Dan kalau bisa masyarakat fokus pada aspek negatif itu Tugas petahana adalah mengalihkan bahwa masyarakat fokus pada isu-isu yang positif Tapi pada saat yang sama juga petahana harus offensive Apa offensivenya? Menanyakan kepada penantang alternatifnya apa gitu Kalau Anda tidak puas dengan keadaan sekarang, alternatifnya apa? Kalau Anda menganggap masalah gitu, alternatif apa yang Anda bisa tawarkan Program apa yang Anda bisa tawarkan, lalu mengapa itu dianggap lebih baik Nanti kan masyarakat bisa melihat mana yang paling nyakit Jadi ada gagalan atau kekurangan program, itu sudah seolah-olah kegiatannya ada yang kurang Dianggap programnya sudah gagal Karena itu ada beberapa program, tidak semuanya targetnya maksimal Ada yang minimal, ada bahkan yang kurang Kalau kurang kan kita benah, kita ber aja Tapi dengan adanya beberapa program yang kegiatannya sudah dilaksanakan Itu belum maksimal, jangan dianggap programnya gagal gitu Nah kadang sering kita lihat begitu Oke baik, terima kasih mas Arya dan juga mas Yadi telah ada bersama kami dalam perbincangan untuk malam hari ini Selamat menikmati! Selamat menikmati!